Memasuki musim tanam padi, petani membutuhkan pupuk dan pengetahuan tentang anomali cuaca, sehingga bisa mengantisipasi adanya bencana dan serangan hamawereng. Saat ini para petani di Jember Selatan mulai memasuki musim tanam padi, sehingga membutuhkan pupuk secara berimbang. Jika ketersediaan pupuk tidak mencukupi, maka berakibat buruk pada pertumbuhan padi yang kurang maksimal dan akan memengaruhi hasil panen nantinya. Selain pupuk, petani juga butuh pengetahuan tentang anomali cuaca, agar petani bisa memprediksi jenis komoditas yang bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Edy Suryanto, selaku bidang penanggulangan bencana KTNA Kabupaten Jember, dibutuhkan sosialisasi yang meluas terhadap semua kelompok tani yang ada di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember, agar ketahanan pangan di Jember bisa lebih terjamin. Kenapa? Karena pemerintah belum ada second opinion ya. Kalau pupuk ini tidak ada harus bagaimana? Sampai hari ini belum ada. Terkait dengan kesiapan kondisi cuaca seperti ini? Ini, cuaca ini kita ekstrem sekali. Mestinya petani tembako, petani hortikultura, bulan-bulan ini sudah menanam tanaman horti atau tembako. Ini masih banyak sekali hujan. Jadi, badai yang mestinya elinu, ini masih elina. Ini dampaknya sangat besar sekali di petani horti dan petani tembako. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV, Pelaporkan.